Bawaslu beri pengawasan ekstra terhadap 10 menteri yang sudah masuk dalam DCT, Pengawasan Mencakup Sosialisasi dan Anggaran. Bawaslu berjanji akan melakukan pengawasan ekstra kepada 10 menteri yang ikut bertarung dalam Pilek 2014. Hal ini dilakukan Bawaslu agar tidak terjadi penyalahgunan kewenangan dan anggaran kementerian saat melakukan perjalanan dinas. Pengawasan dilakukan Bawaslu mencakup tahapan sosialisasi dan penggunaan anggaran. Kalau sampai ada menteri yang melakukan kegiatan dinas, tetapi banyak atribut atau jargon partai, maka itu dinilai sebagai kampanye terselubung dan masuk dalam kategori pelanggaran. Bawaslu berjanji akan bertindak tegas terhadap menteri yang melakukan hal seperti itu. Hal ini diungkapkan pimpinan Bawaslu Muhammad dalam acara sosialisasi tahapan pengawasan pemilu bagi parpol, caleg DPR, DPD, dan DPRD seprovinsi Jawa Barat yang diadakan di Bandung pada tanggal 11 November 2013. Itu ada sepuluh menteri aktif yang terdaftar dalam DGT. Nah, tidak menjadi teman-teman kami, kita akan memberikan pengawasan ekstra terhadap teman-teman tersebut. Diawasi tidak hanya pilihan sosialisasinya, tapi juga anggarannya. Jangan sampai anggaran-anggaran di menteriannya itu dibuatkan, dibungkus dengan nama sosialisasi, tetapi kampanye terselubung. Sudah beberapa laporan kita proses, kita sudah melakukan penanganan pelanggaran, ada bentuk menteri yang alasannya mengangkat bantuan terkait departemen itu, tetapi ketika dia datang ke acara itu banyak jondera-jondera partainya. Ya, dari orang sudah tahu menteri itu misalnya, afiliasinya kepada partai tertentu, atau bahkan ketua buku partai misalnya, itu tidak bisa. Jadi, bantu bawah sebut untuk melepas kalian, kalau menemukan ada pekerja 10 minit, lagi turun ke daerah dengan alasan menjalankan program pemerintah departemen, apakah memberikan bantuan atau sosialisasi, tetapi di acara itu, acara itu ada logo-logo partai, itu tidak bisa. Itu merancang pelanggaran, harus diproses sama pemerintah ini. Kita cuman ini bersih daripada atribut partai, dia hanya sebagai bentuk X, menjelaskan program pemerintahnya, menggunakan agar atribut partemennya, itu tidak bisa. Tapi kalau dia datang, tetapi mulai dari bandara sampai ke tempat acara, jargon-jargon partai diperlihatannya, itu tidak boleh. Itu berarti kampanye harus berubuh. Kita Jerman itu, jadi X terhadap pada yang lain.